Intro Satlantas Polres Asahan melakukan razia operasi patuloba di depan kantor Satlantas Polres Asahan. Namun sejumlah pengendara motor nekat menerobos razia dan nyaris menabrak petugas. Tidak hanya itu, sejumlah pemotor lainnya yang tidak menggunakan helm juga berusaha menghindari razia petugas. Namun aksinya berhasil digagalkan oleh petugas. Menurut AKP Rusbeni Kasat Lantas Polres Asahan, operasi patuloba 2019 ini bertujuan untuk menertibkan pengendara yang melakukan pelanggaran di wilayah kota Kisaran. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengeluarkan ratusan surat tilang dan menyita kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat. Petugas masih akan melakukan operasi patuloba 2019 ini hingga tanggal 11 September 2019 mendatang. Kami baru saja selesai melaksanakan operasi patuloba 2019 di wilayah hukum Polres Asahan. Kegiatan ini kami laksanakan malam hari karena pelanggaran pada dasarnya terjadi pada malam hari. Sehingga pada operasi patul ini kami sekelantas oleh sasahan melaksanakan penindakan pada malam hari. Untuk sanksi yang dikenakan pada pengendara apa? Sanksi yang dikenakan untuk pengendara pada umumnya tilang dan sasaran kami khususkan kepada pelanggar yang tidak menggunakan helm. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Trido, Tribreta TV Salam Tribreta Terima kasih telah menonton!